Dan insya Allah di setiap subuhnya kita akan melaksanakan sebuah kajian yang disampaikan oleh para ustadz kita dan pada malam yang pertama ini kita akan mendengarkan nasihat dan ilmu dari al-ustadz Muhammad Damaruddin al-Sihafidhahullahu ta'ala. Dan bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan singkat di akhir kajian, anda dapat mengirimkannya ke nomor 0852 55 5943. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya kepada al-ustadz dapat bertanya melalui mic yang disediakan oleh panitia. Dan langsung saja kami persilahkan kepada al-ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadul Ustad. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'ifiruhu, wa na'udhu billahi min shurur anfusina, wa min sey'i ati a'amalina. Men yahdihillahuhu, fela mudillahuhu, wa man yudliluhu, fela haadiyahuhu, Ashadu an la ilaha illallahuhu, wa ahdahu, la shariyka lahuhu, Wa ashadu an-muhammaduhu, wa rasuluhu, la nabiyahu, la rasuluhu, la rasuluhu, la rasuluhu, la rasuluhu, la rasuluhu. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومكان من المشركين اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك إخوة الإمان صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى الحمد لله yang dikatakan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم penuh dengan keberkahan Yang mana sebagian daripada saudara-saudara kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kesempatan untuk berjumpa kembali Dengan bulan yang penuh dengan keberkahan Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Oleh sebab itu ketika seorang hamba Diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa menjadi hamba Ketika seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa menjadi sebenar-benarnya hamba Yaitu diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah merupakan karunia dan nikmat yang besar Bahkan nikmat yang paling besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Ketika kita melihat sebagian daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Kesyukuran yang paling besar adalah ketika seorang hamba Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keagungannya, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita sekalian Di bulan Ramadan ini Dan ini hari pertama Dan tidak menutup kemungkinan ini adalah hari terakhir kita Karena tidak ada yang mengetahui umur kita Kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyudahi umur kita Kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut umur kita Oleh sebab itu Nabi SAW senantiasa memerintahkan kepada kita Untuk betul-betul mempergunakan kesempatan Sebelum datangnya kesempitan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith Gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita Allah telah berikan kesehatan kepada kita Maka kita pergunakan sebelum datangnya sakit kita Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita umur Sebelum datang kematian kepada kita Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Selantiasa memberikan taufiqnya kepada kita sekalian Kita mengawali pagi ini Dengan juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita sekalian Untuk terus menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala Hingga hari kiamat Hingga akhir ajal menjemput kita Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan harapan kepada kita Dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takwa yang sebenar-benarnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim Para ulama menjelaskan ayat ini adalah merupakan Ayat yang merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengharapkan bagi orang-orang yang dicintainya Melainkan wafat dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan kita sekalian Agar kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang selamat Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan kebaikan kepada kita sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiqnya kepada kita Sehingga kita bisa mempergunakan Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Yang mungkin tidak akan berulang kembali Di tahun-tahun yang akan datang Ikhwat aliman azalallahu wa yakum jami'an Disebutkan dalam sebuah hadith Dan juga di dalaman Qur'an Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Memberikan sifat Dan ini adalah sifat yang tepat Sifat yang paling tepat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat kepada bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Atakum Ramadan Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Syahrun Mubarak Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan Ini sifat yang disematkan Dan merupakan sifat yang paling tepat yang disematkan untuk bulan Ramadan Yaitu Syahrun Mubarak Oleh sebab itu tema dari Islamic Center Kalau kita melihat Sepanduk-sepanduk Maka tema kita adalah Ramadan Mubarak Dan ini adalah merupakan sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Lalu apakah Diperbolehkan ketika kita mengatakan bulan suci Bulan suci Maka apabila kita melihat Al-Quran dan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini tidak disifati suci untuk bulan Ramadan Akan tetapi apabila maknanya suci Maksudnya adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan berbagai macam pahala Maka ini benar Karena bulan suci Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara tersendiri Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun Itu 12 bulan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Minha arba'atun hurum Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci Nah ini bulan suci 4 bulan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan berturut-turut Ya Mutathalia Bulan Zulqa'dah Zulhijjah Dan Muharram Ini 3 bulan yang berturut-turut Bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bulan yang keempat adalah bulan rajab Ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya bulan yang disucikan Diharamkan di dalamnya melakukan kezaliman Ya Melakukan dosa di Bulan-bulan yang diharamkan berbeda dengan melakukan Dosa di bulan-bulan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Selain 4 bulan tadi Bulan Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Dan Rajab Inilah 4 bulan suci Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Oleh sebab itu para ulama mengatakan Bahwasannya sifat yang paling tepat Untuk bulan Ramadhan adalah Ramadhan Mubarak Walaupun tidak mengapa Ketika seseorang mengatakan bulan Bulan suci Ramadhan Nah Ikhwat al-iman azalallahu wa yakum jami'an Berangkat dari hadith yang mulia ini Dari Pensifatan Nabi SAW terhadap bulan Ramadhan Ya Karena Nabi SAW mengatakan Atakum syahrun Atakum Ramadhan Syahrun Mubarak Telah datang kepada kalian Bulan yang penuh dengan keberkahan Apa sih makna berkah Ya Apa sebenarnya makna barokah Sering kita Ya Mengucapkan kalimat ini Apa sebenarnya makna berkah Barokah Ya Barokah Apabila kita terjemahkan dalam bahasa kita Adalah Penuh dengan kebaikan Ya Ada pun definisi yang disebutkan oleh para ulama Seperti Ibn Jarir At-Tabari Ya Di dalam tafsirnya Beliau mengatakan Barokah adalah Thubutul khair Wadawamuhu Ya Mubarak Berkah Adalah Thubutul khairi Wadawamuhu Menetapnya Kebaikan Dan terus Berkisinambungan Jadi kebaikan Menetap Ya Dan terus menerus Dawam Ya Tanpa terputus Tidak terputus Atau sebaliknya Ya Terus menerusnya Kebaikan Dan Senantiasa Tetap ada Ya Dan para ulama yang lain mengatakan Bahwasannya Al-Mubarak Mubarak Adalah Banyaknya kebaikan Dan terus bertambah Ya Dan kedua maknanya adalah Salih Kedua makna Dari makna tersebut Adalah Salih Ya Karena Mubarak Adalah Kebaikan yang sangat banyak Yang terus Menetap Ya Menetap Kebaikan tersebut Akan selalu ada Ya Dan terus berkisinambungan Kebaikan Kebaikan tersebut Qatalimana zanallahu Ayakum jami'an Sebagaimana sebutkan juga Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna awwal bayti Wudi' alin nasi Lalladhi bi bakkata Mubarak Ya Bakkah Nama lain daripada Mekah Allah subhanahu wa ta'ala Sifati Bakkah Mubarak Ya Kenapa Sifati Mubarak Karena Di kota suci Ya Di kota haram Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala Sediakan keberkahan Bagi mereka Ya Bagi kota tersebut Oleh sebab itu Ya Di antara pengkabulan Doa Nabi Barohim Alayhi Salam Yang Nabi Nabi Barohim Alayhi Salam Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan Ya rizkinya Berupa buah-buahan Dan yang lainnya Maka Kita dapatkan Di Ya Kedua kota suci tersebut Walaupun Kita lihat Ya daerahnya Tandus Akan tetapi Ya Semua Buah-buahan Kita dapatkan Di Kota tersebut Artinya Mubarak Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sifatkan kepada Kota tersebut Adalah Sesuatu Yang penuh dengan Keberkahan kota Yang penuh dengan Keberkahan Dan bulan Ramadhan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disifati dengan Sifat Mubarak tersebut Dalam artian Bulan Ramadhan Adalah bulan yang penuh Dengan kebaikan Dan terus Akan ada kebaikan Pada Pada bulan Ramadhan Tersebut Kita akan sebutkan Beberapa kebaikan Atau Mubarak Berkahnya Bulan Ramadhan tersebut Di antara yang pertama Ya Yang pertama adalah Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Di bulan tersebut Sehingga bulan tersebut Menjadi bulan Yang penuh dengan Keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Shahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudan linnasi Wabayyinatin Minal huda Walfurqan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bulan Ramadhan Shahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Yang diturunkan Didalamnya Al-Quran Hudan linnasi Wabayyinatin Minal huda Walfurqan Ya Sebagai petunjuk Bagi manusia Serta penjelasan Bagi petunjuk tersebut Serta pembeda Al-Furqan Artinya Pembeda Antara Yang hak Dan yang batin Ya Ini Keberkahan pertama Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Di bulan Ramadhan Maka menjadilah Bulan Ramadhan Adalah bulan Yang penuh Dengan keberkahan Oleh sebab itu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Al-Quran Juga penuh Dengan keberkahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Al-Quran Yang penuh dengan keberkahan Allah menjadikannya Waktu tempat turunnya Menjadi Menjadi penuh Dengan berkah Oleh sebab itu Kita ketahui Bahwasannya Ya Kebaikan Al-Quran Sangatlah banyak Di antara Fungsi Al-Quran Adalah merupakan Petunjuk bagi manusia Petunjuk bagi manusia Dan petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Karena Ada Dua redaksi Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bahwasannya Al-Quran Hudan linnas Petunjuk bagi manusia Artinya Sifatnya umum Semua Manusia Ya Bahkan Orang-orang kafir pun Bisa mendapatkan Petunjuk Ya Apabila kita lihat Banyak sekali Penelitian Penelitian yang dilakukan Oleh orang-orang kafir Ini dari mana asalnya Mereka meneliti Dari Al-Quran Ya Walaupun Petunjuk itu sendiri Ada dua Kata para ulama Ya Yang pertama adalah Hidayah Berupa penjelasan Dan ini telah sampai semuanya Tidak ada alasan orang-orang yang mengatakan Saya belum sampai petunjuk kepada aku Ya Semuanya Orang-orang kafir pun telah sampai Hidayah penjelasan Dengan turunnya Al-Quran sudah jelas Menjadi Hidayah turus Ya Hidayah berupa penjelasan Akan tetapi Hidayah ini Tidak menghantarkan seseorang Ya Kepada Sesuatu yang diriduai oleh Allah SWT Dan yang kedua adalah Hidayah Taufiq Hidayah berupa taufiq Dari Allah SWT Untuk menerima Islam Oleh sebab itu Allah SWT Berfirman di lama Al-Quran Faman yuridillahu Anyahdiyahu Yashrah saderahu Lil Islam Barang siapa yang Allah SWT Kendaki Faman yuridillahu Anyahdiyahu Barang siapa yang Allah SWT Kendaki Untuk diberikan hidayah Kepadanya Yashrah saderahu Lil Islam Dia akan dilapangkan Dadanya untuk menerima Islam Hidayah disini adalah Hidayah turus taufiq Ya Hidayah Taufiq Waman yurid an yudillahu Yaj'al saderahu Dayyikon Haroja Akan tetapi Ya Bagi yang Allah SWT Kendaki kesesatan Yaj'al saderahu Dayyikon Allah jadikan hatinya Sempit Sesak Ya Ka'annama Yasa'adu Fissama Maka seakan-akan dia Ya Seakan-akan dia Mendaki ke langit Kata Allah SWT Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Ikhwatalimana Zainallahu Ayakum Jami'an Kembali kepada Al-Quran Al-Quran adalah Merupakan Petunjuk Baik Petunjuk bagi manusia Secara umum Ataupun Petunjuk bagi orang-orang Yang bertakwa Allah SWT Mengatakan Alif lamim Zalikal kitabu La rayba fih Hudan lil muttaqin Alif lamim Zalikal kitabu La rayba fih Itulah Al-Kitab Itulah Al-Quran Yang tidak ada keraguan Di dalamnya Hudan lil muttaqin Sebagai petunjuk Bagi orang-orang Orang-orang yang bertakwa Petunjuk disini adalah Hidayat Hidayat Taufiq Ikhwatalimana Azalallahu Wa iyakum Jami'an Ditambah lagi Keberkahan Bulan Ramadhan Allah SWT Menjadikan Satu malam Dari bulan Ramadhan Lebih baik Daripada seribu bulan Apa yang dikenal dengan Malam Laylatul Qadr Kenapa Ramadhan menjadi berkah? Kenapa Ramadhan menjadi banyak kebaikan Dan senang siasa? Terus bertambah Karena di dalamnya Terdapat Malam Laylatul Qadr Yang Allah SWT Katakan di dalam Al-Quran Ya Laylatul Qadri Khairun Min Alfi Shahr Ya Malam Laylatul Qadr Lebih baik Daripada Seribu bulan Ya Allah SWT Berfirman Di awal surat Surat Al-Qadr Ya Allah SWT Berfirman Inna anzallahu Fi Laylatul Qadr Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Quran Pada malam Laylatul Qadr Wama adra Kama Laylatul Qadr Taukah kalian Apa itu Malam Laylatul Qadr Laylatul Qadri Khairun min Al-Fishar Laylatul Qadr Lebih baik Daripada Daripada Seribu bulan Dari Ayat ini Para ulama menjelaskan Bahwasannya Al-Quran Allah SWT Turunkan Di malam Laylatul Qadr Dan dijelas Kalau Nabi SAW Laylatul Qadr itu Kata Nabi SAW Terjadi Di 10 Akhir Bulan Ramadhan Ya Dan di dalam Riwayat lain Nabi SAW Karena ketika itu Nabi SAW Dilupakan Oleh Allah SWT Menentukan malam Keberapakah Laylatul Qadr tersebut Tentunya Banyak hikmah Yang kita Yang Tersimpan di dalamnya Ketika Allah SWT Menjadikan Nabi SAW Lupa Akan malam Laylatul Qadr Tapi Nabi SAW Memberikan harapan Carilah oleh kalian Kata Nabi SAW Di malam-malam Ganjil Ya Oleh sebab itu Dari Ayat ini Dan penjelasan Nabi SAW Jelas Bahwasannya Al-Quran Allah SWT Turunkan Di malam Laylatul Qadr Dan malam Laylatul Qadr Itu terjadi Pada 10 Akhir Dari bulan Ramadhan Oleh sebab itu Terbantahkanlah Ya Sebagian pendapat Dari kaum muslimin Yang mengatakan Bahwasannya Al-Quran Allah SWT Turunkan Di tanggal 17 Dari bulan Bulan Ramadhan Sangat jelas Dari ayat ini Dan dari penjelasan Nabi SAW Allah SWT Berfirman Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Quran Pada malam Laylatul Qadr Taukah kalian Apa itu Malam Laylatul Qadr Para ulama menjelaskan Pertanyaan Di dalam ayat ini Bukan pertanyaan Bahwasannya Allah SWT Bertanya kepada kita Akan tetapi Maksud daripada Pertanyaan disini Adalah Bahwasannya Allah SWT Ingin mengungkapkan Kepada kita Sesuatu yang agung Sehingga dibuatlah Pertanyaan Sehingga Apabila kita Bahasakan Dengan bahasa kita Maka bisa kita Katakan Wahai sekalian manusia Kalian tidak Taukah Emangnya Kalian tidak Tau Bahwasannya Malam Laylatul Qadr Itu Adalah malam Yang penuh Dengan keberkahan Sebab itu Allah SWT Menggunakan Kata-tanya Apakah kalian Tau Apa malam Laylatul Qadr Yang Allah SWT Langsung sebutkan Penjelasannya Di ayat setelahnya Laylatul Qadri Khairun Min Alfi Shahr Malam Laylatul Qadr Lebih baik Daripada Seribu Seribu bulan Umur kita Terbatas Terutama Umur umat Nabi kita Muhammad SAW Kalau kita Lihat umur Umur umat Terdahulu Maka kita Akan dapatkan Umur mereka Lebih dari Umur Umat Nabi Muhammad SAW Bahkan kita Dapatkan Umur Da'wah Nabi Nuh Alayhi Salam Seribu tahun Kurang lima puluh tahun Sembilan ratus lima puluh tahun Ya tentunya Pengikutnya juga Tidak jauh dari itu Jadi kalau kita Bandingkan Mereka adalah Orang-orang yang beribadah Kepada Allah SWT Kalau kita bandingkan Dengan umur kita Maka sungguh Ketinggalan Jauh kita Dari umat-umat Terdahulu Akan tetapi Di antara Keadilan Allah SWT Allah SWT Menjadikan umur Nabi kita Umur umat Nabi kita Muhammad SAW Umurnya Ya Kata Nabi Mabayna Sittina Wasaba'in A'maru umati Mabayna Sittina Wasaba'in Umur umatku Di antara Ya Kisaran antara 60 sampai 70 tahun Ya Cuma 60 sampai 70 tahun Tapi Allah SWT Menyediakan Musim-musim Kebaikan Kepada kita Sekalian Allah SWT Menyediakan Mawasimul khair Ya Musim-musim Untuk Kita Mendulang Pahala Di antaranya adalah Bulan Ramadhan Di antaranya adalah Allah SWT Menyediakan Satu malam Yang lebih baik Daripada Seribu bulan Kalau kita hitung Seribu bulan ini Berapa tahun Sekitar 83 tahun Setiap tahunnya Kalau kita seandainya Mendapatkan Dan mudah-mudahan Allah SWT Berikan Kepada kita Sekalian Agar kita Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Kalau kita Hitung Setiap tahun 83 tahun Maka Kalau umur kita Katakanlah Umur kita Mengenal Istilah Itikaf Baru 15 tahun Maka bisa Dikalikan 83 Dikali 15 Maka Kita akan Bisa Mengejar Ketertinggalan Dari umat-umat Terdahulu Yang umurnya Sangat Panjang Dan ini Di antara Keadilan Allah SWT Karena boleh Jadi Umur Apa namanya Nanti ketika Di akhir Kiamat Kalak Saling menuntut Ya Allah Kenapa Pahala saya sedikit Ya karena Engkau tidak Memberikan umur Kepada saya yang panjang Berbeda dengan Umat-umat Terdahulu Ya sebelum Umat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diberikan umur Yang Yang sangat Panjang Ya Tapi Allah SWT Menjadikan Ya Keberkahan Bagi Umat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Menyediakan Mawasimul Khair Dengan Menyediakan Musim-musim Kebaikan Kepada Umat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Yang ketiga Ya diantara Keberkahan Bulan Ramadhan Bahwasannya Di bulan Ramadhan Allah SWT Memberitahkan Kepada kita Untuk Saum Untuk melakukan Saum Saum Wajib Ya Yang Tidak Tidak Diperbolehkan Untuk Ditinggalkan Oleh Seorang Muslim Pun Yang Mukallaf Kecuali Ada Udur Syari Ada Udur Yang Ya Diperbolehkan Oleh Syariat Kita Ya Oleh Sebab itu Saum Ramadhan Dikategorikan Sebagai Rukun Daripada Rukun Rukun Islam Apa Makna Rukun 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 Adalah Sesuatu Yang Apabila Ditinggalkan Maka Akan Akan Atau Akan Tumbangnya Sebuah Bangunan Tersebut Kalau Kita Misalkan Sebuah Bangunan Fondasi Itu Kita Katakan Rukun Apabila Sebuah Bangunan Tidak Ada Fondasinya Maka Bangunan Tersebut Tidak Dikatakan Sebagai Bangunan Ya Karena Tidak Ada Fondasinya Oleh Sebab Misalkan Bacaan Surat Al-Fatihah Dalam Sholat Ini Hukumnya Apa Hukumnya Rukun Hukumnya Rukun Lalu Apabila Kita Tinggalkan Bacaan Surat Al-Fatihah Dalam Sholat Kita Apa Yang Terjadi Maka Akan Mengibatkan Sholat Kita Batal Sholat Kita Batal Tidak Sah Sholat Kita Demikian Dengan Saum Demikian Dengan Rukun Rukun Yang Lainnya Apabila Seseorang Meninggalkan Saum Tanpa Udur Shari Maka Dikhawatirkan Akan keluar Dari Islam Tanpa Disadari Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Dalam sebuah Hadith Ancaman Bagi orang-orang Yang meninggalkan Saum Tanpa Udur Ya Allah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Diisrakan Atau Dimirajkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Isra Miraj Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Suatu Kau Yang Diazap Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditarik Bibir Mereka Dengan Kail Sampai Berdarah Kemudian Terus Kepala Di bawah Kaki Di atas Berdarah Darahnya Mengalir Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Kepada Jibril Siapakah Mereka Jibril Maka Jibril Mengatakan Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Mengerjakan Saum Mereka Adalah Orang Orang Yang Meninggalkan Meninggalkan Saum Dan Kaidahnya Tidaklah Azab Ditimpakan Kepada Sesuatu Kecuali Karena Meninggalkan Kewajiban Ya Atau Mengerjakan Sesuatu Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haramkan Jelas Saum Adalah Merupakan Kewajiban Bagi Bagi orang Yang Yang Beriman Allah Subhanahu Berfirman Ya Iyuhalladzina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Aladzina Min Qablikum La Alakum Tata Kun Bagi Orang Orang Yang Beriman Telah Diwajibkan Kepada Kalian Saum Siyam Sebagaimana Diwajibkan Kepada Orang Orang Sebelum Sebelum Kalian Agar Kalian Ya Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Sebuah Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kullu Amali Kullu Amali Bni Adam Lahu Kata Nabi Setiap Amalan Anak Cucu Adam Baginya Falhasanatu Bi'ashri Amthaliha Ila Sab'i Mi'ati Di'fin Ya Dan Satu Kebaikan Akan Dilipat Gendakan Menjadi Sepuluh Kebaikan Sampai Tujuh Ratus Kelipatan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Illa Saum Fa'innahu Li Wa'ana Ajazibihi Kecuali Saum Kata Nabi Karena Saum Ini Miliku Wa'ana Ajazibihi Dan Saya Yang akan Membalas Ya Dari Orang-orang Yang melakukan Saum Para Ulama Menjelaskan Ini Bukan Bermakna Ya Saum Ini Berarti Pahlanya Sedikit Karena Ya Kebaikan Yang Lainnya Akan Dilipat Gendakan Menjadi Ya 700 Kebaikan Perolah Menjelaskan Bahwasannya Ya Hadith Ini Menunjukkan Bahwasannya Pahala Saum Adalah Merupakan Pahala Yang Tidak Terhingga Sehingga Allah Subhanahu Wa'ata'ala Tidak Memberikan Ya Persentase Pahala Kepada Orang Yang Melakukan Saum Adapun Pahala-pahala Yang lainnya Sudah Tentukan Kamu Melakukan Kebaikan Ini Maka Dapat Satu Kebaikan Dan Satu Kebaikan Dilipat Ganakan Sepuluh Sepuluh Dilipat Ganakan Menjadi 700 Kebaikan Adapun Saum Maka Tidak Terbatas Tidak Ada Batasan Pahala Bagi Orang-orang Yang Bersaum Melakukan Saum Sama Dengan Firman Allah Subhanahu Orang-orang Yang Bersabar Ini Pahalanya Tanpa Batas Orang-orang Yang Saum Pahalanya Allah Subhanahu Yang Yang Akan Memberikan Ganjarannya Ya Oleh Sebab itu Sebagian Orang Mengatakan Saum Ini Adalah Amalan Yang Sulit Untuk Dimasuki Ria Saum Ini Adalah Amalan Yang Sulit Untuk Dimasuki Ria Dan Seseorang Ketika Dia Melakukan Saum Misalkan Dia Sedang Berwudu Kalau Seandainya Dia Bukan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Ada Orang Yang Melihatnya Kemudian Dia Menelan Dari Air Udu Tersebut Akan Tetapi Karena Dia Melakukannya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Semata-mata Karena Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Manusia Tidak Melihatnya Maka Dia Pun Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sangat Wajar Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Saum Ganjarannya Tidak Terbatas Karena Sulit Dimasuki Oleh Oleh Ria Berbeda Dengan Amalan Yang Lainnya Kemudian Berikutnya Di antara Keberkahan Dari bulan Ramadhan Bahwasannya Di bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wata'ala Mengkabulkan Doa Doa Hambanya Lalu apakah Di bulan Lain Tidak Dikabulkan Doanya Tidak Di bulan Lain pun Allah Subhanahu Wata'ala Mengkabulkan Doa Doa Hambanya Akan Tetapi Bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wata'ala Jadikan Sebagai Bulan Doa Oleh Sebab Itu Antara Doa Dan Bulan Ramadhan Sangat Erat Keterkaitannya Oleh Sebab Itu Ketika Kita Perhatikan Di Dalam Al-Quran Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Ayat Siyam Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Ayat Ayat Tentang Saum Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 186 Di Ayat Yang Ke 183 Allah Menjelaskan Tentang Ayat Saum Terusnya Sampai Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apabila Hambaku Bertanya Tentangku Maka Katakan Fain Sesungguhnya Aku Ini Dekat Kata Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Sebab Itu Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Doa Sangat Erat Keterkaitannya Dengan Bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Bulan Tersebut Adalah Bulan Bagi Orang-orang Yang Beriman Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selain Di Bulan-bulan Yang Lainnya Juga Allah Subhanahu Wata'ala Merintahkan Untuk Banyak Berdoa Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Berdo'alah Kepadaku Mintalah Kepadaku Maka Aku akan Mengkabulkannya Akan Tata Di Bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wata'ala Ia akan Membebaskan Hamba-hambanya Dari Api Teraka Allah Subhanahu Wata'ala Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Dalam Sebuah Hadith Inna Lillahi Utaqa'un Fi Kulli Yamin Walaylah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Hamba-hambanya Yang Dibebaskan Dari Api Neraka Di bulan Ramadhan Allah Memiliki Hamba-hambanya Yang Akan Dibebaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Api Neraka Dan Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Kulli Yamin Walaylah Dan Itu Pada Setiap Hari Dan Setiap Malam Setiap Hari Allah Subhanahu Wata'ala Menyediakan Bagi Orang Yang Beriman Akan Dibebaskan Dari Api Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Ini adalah Merupakan Sesuatu Yang Sangat Besar Yang Allah Subhanahu Wata'ala Kabarkan Kepada Kita Siapa Di antara Kita Yang Tidak Ingin Dibebaskan Dari Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Yang Menjamin Dari Kita Tidak Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Yang Menjamin Dari Kita Bebas Dari Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Menjamin Bagi Hamba Hambanya Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Dibebaskan Dari Neraka Oleh Sebab itu Dianjurkan Ketika Di Bulan Ramadhan Kita Perbanyak Doa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Dibibaskan Hamba Hambanya Yang Dibibaskan Dari Api Neraka Dan Tentunya Ketika Kita Meminta Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Sangat Lebih Melihat Hambanya Yang Meminta Dari Sesuatu Atau Meminta Dibibaskan Dari Api Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Hadis Lain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ya Fiha Da'watun Mustajabah Ya Pada Bulan Ramadhan Ya Doa Doa Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Disebutkan Dalam Hadis Lain Ya Di Antara Ya Doa Yang Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Orang Yang Saum Ya Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Yang Melakukan Saum Doa Yang Tidak Akan Ditolak Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Inilah Beberapa Keberkahan Dari Bulan Ramadhan Walaupun Apabila Kita Gali Lebih Dalam Lagi Makas Tidak 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 Habis Keberkahan Dari Bulan Ramadhan Karena Nabi Sallallahu 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 Yaakum Jami'an Demikianlah Beberapa Nasihat Yang Dapat Kita Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi kita Sekalian Dan Allah Subhanahu Sallallahu Sallallahu Yang Telah Didoakan Nabi Sallallahu 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 Jibril Ya Berdoa Kemudian Nabi Sallallahu 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 Mengatakan Amin Sebanyak Tiga Kali Kemudian Para Sahabat Bertanya Kenapa Mengucapkan Amin Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu 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 Selakalah Bagi Seseorang Yang Mendapatkan Bulan Ramadhan Akan Tetapi Keluar Dari Bulan Ramadhan Tanpa Mendapatkan Ampunan Dari Allah Demikian Sallallahu Atas penjelasannya Pada kesempatan Yang berbahagi ini Tentang Berkah Bulan Ramadhan Dan Selanjutnya Kita Melangkah Ke Sesi Yang Kedua Yang Tanya Jawab Bagi Para Pendengar Yang 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 Ya Jika Belum Ada Kami Angkat Pertanyaan Dari Pesan Singkat Datanya Dari 08 53 4146 Sekian 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 Assalamualaikum Barakallahu Fikum Ustaz Ana Mau Bertanya Yang Pertama Alhamdulillah Ana Saat Ini Sudah Kajian Kurang Lebih Tiga Tahun Akan Tetapi Selalu Ada Bisikan Untuk Kembali Di Masa Jahiliah Dulu Mohon Nasihatnya Kemudian Yang Kedua Ana Juga Sering Merasakan Bisikan Untuk Kufur Kepada Allah Mohon Solusinya Alhamdulillah Assalamualaikum Alasulillah Waala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wa Alah Alhamdulillah Anda Telah Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Bisa Mengenal Sunnah Yang Dibawa Oleh Nabi Kitamah Mas Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Nikmat Sunnah Tersebut Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajurkan Kepada kita Untuk Senantiasa Menjaganya Seluruh Nikmat Allah Perintahkan Kepada kita Untuk Menjaganya Dan Nikmat Yang Besar Bahkan Kita Kata Nikmat Yang Paling Besar Nikmat Seseorang Diberikan Pemahaman Agama Nikmat Seseorang Diberikan Pemahaman Tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh sebab itu Nikmat Yang Besar Ini Harus Kita Jaga Harus Kita Jaga Karena Nikmat Apapun Apabila Kita Tidak Jaga Maka Akan Hilang Harta Nikmat Apabila Kita Tidak Menjaganya Maka Dia Akan Hilang Demikian Juga Dengan Nikmat Hidayah Nikmat Hidayah Nikmat Yang Besar Bahkan Kita Katakan Mungkin Tidak Ada Nikmat Yang Lebih Besar Daripada Nikmat Hidayah Maka Jauh Lebih Berhak Untuk Mendapatkan Penjagaan Yang Ketat Ya Penjagaan Yang Ketat Oleh Sebab Itu Di Antara Doa Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Senantiasa Baca Ini Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Senantiasa Membaca Doa Yang Mukallibal Qulub Thabit Kalbi Ala Dinik Wahai Zat Yang Membulak Balikan Hati Tetapkanlah Hati Ini Di Atas Agamamu Tentunya Ini Merupakan Pengajaran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kita Wahai Orang-orang Yang Beriman Jangan Lepas Dari Doa Memohon Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hati Hamba Hambanya Berada Di Atas Jari Jemari Allah Subhanahu Wata'ala Baina Ashabi Al-Rahman Kata Allah Subhanahu Wata'ala Di Antara Jari Jemari Allah Azza Wajalla Ya Allah Subhanahu Wata'ala Ya Yukallibu Kayfasha'a Allah Subhanahu Wata'ala Berhak Untuk Membolak Balikan Kapan Saja Ya Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memerintahkan Kepada Kita Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Memohon Keistiqamahan Di Antara Doa Dan Kata Para Ulama Tidak Ada Doa Yang Paling Agung Ya Dari Doa Doa Hambanya Kecuali Doa Yang Telah Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Di Setiap Solat Kita Senantiasa Kita Baca Kalau Seandainya Ada Doa Yang Lebih Agung Daripada Doa Itu Maka Sungguh Akan Dimasukkan Kedalam Surah Tersebut Doa Apa Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Doa Yang Senantiasa Kita Baca Ya Allah Tunjukkanlah Kepada Gujalan Yang Lurus Ini Tidak Seperti Yang Dikatakan Oleh Orang Orang Yang Sesat Pemikirannya Karena Orang Orang Yang Sesat Pemikirannya Mengatakan Ini Dari Kalangan Mu'tazila Dan Kawan Kawannya Mereka Mengatakan Bahwasanya Orang Orang Muslim Ini Belum Mendapatkan Hidayah Kenapa Karena Selalu Minta Hidayah Berarti Kan Belum Dapat Hidayah Ya Lalu Apa Kita Jawabkan Sama Mereka Kita Katakan Wahai Apakah Kalian Memiliki Rizki Ya Apakah Kalian Telah Diberikan Harta Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Apakah Harta Tersebut Engkau Tidak Berusaha Untuk Menambahnya Atau Berusaha Untuk Mencarinya Lagi Bukankah Rizki Tersebut Sudah Cukup Ya Maka Dia pasti Akan Mengatakan Saya Akan Senantiasa Mencari Demikian Juga Dengan Hidayah Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Kepada Orang-orang Yang Beriman Hidayah Senantiasa Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Kembali Kepada Hadith Tadi Ya Kembali Kepada Hadith Tadi Kita Tidak Mengetahui Kapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Membalikkan Hati Kita Ya Oleh sebab itu Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Memohon Agar Allah Subhanahu Wa ta'ala Menatapkan Hati Kita Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengatakan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Barang Siapa Yang diberikan Petunjuk Tidak Ada Seorang Yang Dapat Memberikan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menyesatkan Dia Artinya Hidayah Dan Kesesatan Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Memberikannya Kepada Kita Akan Tetapi Hidayah Itu Perlu Dicari Perlu Dicari Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Telah Memberikan Hidayah Tinggal Hidayah Taufik Yang Harus Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Oleh sebab itu Nikmat Hidayah Harus Nantinya Kita Cara Menjaganya Adalah Diantaranya Dengan Terus Mengkaji Ilmu Allah Subhanahu Wa ta'ala Agar Hidayah Tersebut Senantiasa Terjaga Pada Diri Kita Karena Dengan Ilmu Akan Semakin Memantapkan Hidayah Tersebut Tentunya Ilmu Yang Bermanfaat Dengan Ilmu Seseorang Akan Semakin Takut Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Semakin Mengenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Semakin Mengetahui Kesesatan Kita Berilmu Untuk Bisa Membedakan Yang hak Dan yang batil Sehingga Betul-betul Kita diberikan Pilihan Ini hak Ini batil Tinggal Kita yang memilih Mau memilih Yang batil Tafaddal Memilih Yang hak Semuanya Semuanya Telah Diberikan Jalannya Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh sebetul Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengatakan Barang siapa yang Bertakwa Barang siapa yang Memberi dan Bertakwa Dan Membenarkan Akan adanya Pahala Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Membenarkan Surga Allah Subhanahu Maka akan Dimudahkan Jalannya Untuk Menuju Kemudahan Dan Ada pun Orang-orang Yang Bakil Serta Merasa Cukup Serta Mendustakan Akan Kebaikan Mendustakan Akan Ganjaran Kebaikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Mudahkan Baginya Untuk Menuju Neraka Allah Subhanahu Menuju Kesulitan Kemudian Berikutnya Di antara Sebab Untuk Kita Bisa Menjaga Hidayah Kita Adalah Dengan Senantiasa Berkawan Dengan Orang-orang Yang Salih Karena Sahib Yashab Sahib Yashab Kata Orang Arab Yashab Ini Narik Sahabat Ini Narik Kalau Kita Berteman Dengan Orang-orang Yang Salih Maka Kita Akan Dapatkan Pengaruh Baik Dari Orang Yang Salih Setelah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menggambarkan Berteman Dengan Orang Yang Baik Adalah Seperti Kita Berteman Dengan Penjual Minyak Wangi Sekalipun Kita Tidak Memiliki Minyak Wangi Tersebut Kita Akan Mendapatkan Wanginya Dan Berteman Dengan Orang Yang Buruk Seperti Pandai Besi Sekalipun Kita Tidak Melakukan Pandai Besi Akan Tetapi Baunya Akan Tercium Baunya Akan Mengenai Badan Kita Mengenai Pakaian Kita Dan Seterusnya Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Almar'u Ma'aman Ahabba Seseorang Itu Akan Bersama Dengan Orang-orang Yang Dicintai Dalam Hadis Lain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Almar'u Ma'ala Dini Khalidih Kata Nabi Seseorang Itu Tergantung Agama Temannya Maka Lihatlah Kepada Siapa Dia berteman Kalau kita Ingin Menilai Seseorang Maka Lihatlah Kawannya Lihatlah Kawannya Kalau kita Ingin Menilai Seseorang Dan masih Banyak Sebab-sebab Yang Lainnya Yang Bisa Menjaga Diri Kita Dari Hidayah Allah Menjaga Kenikmatan Yang Besar Yaitu Kenikmatan Hidayah Yang Datang Dari Allah Atas Jawabannya Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Jemaah Yang Yang Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ustaz Tentang Nasihat Antum Tadi Ustaz Tentang Berkawan Dengan Orang Yang Soleh Misalnya Begini Ustaz Kita Belum Tahu Apa Kejadian Di Akhirat Kelak Ketika Nanti Diberikan Balasan Bagi Masing-masing Atas Amalannya Cuma Anda Pernah Dengar Bahwa Apa Namanya Sahabat Kita Yang Soleh Itu Bisa Membantu Kita Di Akhirat Kelak Kalau Misalnya Kita Mendapatkan Azab Apakah Benar Dia Dapat Membantu Kita Menarik Kita Atau Bagaimana Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Disebutkan Dalam Sebuah Ya Ketika Allah Mengumpulkan Manusia Di Padang Mahsyar Kemudian Ditentukan Yang Masuk Surga Dan Masuk Neraka Kemudian Ketika Allah Menentukan Yang Masuk Surga Dan Masuk Neraka Ada Orang-orang Yang Telah Diselamatkan oleh Allah Masuk Dalam Surga Ya Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Diantara Nikmat Yang Diberikan Kepada Penduduk Surga Allah Memberintahkan Kepada Penduduk Surga Untuk Mencari Orang-orang Yang Bisa Diberikan Syafaat Ya Mencari Orang-orang Yang Bisa Diberikan Syafaat Diantaranya Adalah Ya Kawan-kawan Ya Di Dunia Ya Kawan-kawan Di Dunia Sebutkan Ya Ya Allah Ya Orang-orang Yang Akan Memberikan Syafaat Dikatakan Ya Allah Dulu Ada Kawan-kawan Saya Yang Solat Bersama-sama Solat Bersama-sama Melakukan Ibadah Bersama-sama Kok Tidak Ada Sama Saya Dia Di 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 Neraka Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Merintahkan Kepada Kita Ya Carilah Kawanmu Ya Kemudian Ya Apa Namanya Keluarkanlah Dia Dari Neraka Ya Ini Di Antara Hikmah Kita Berkawan Dengan Orang-orang Yang Salah Orang-orang Yang Baik Ketikapun Kita Tidak Bisa Semoga Tidak Ya Ketikapun Kita Tidak Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Waliadzubillah Ketika Kita Memiliki Orang Yang Salah Sebagai Sahabat Kita Maka Dia akan Mencari Kita Dia akan Mencari Mencari Kita Tentunya Dengan Izin Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Diantara Fa'idah Seseorang Berkawan Dengan Orang Yang Baik Walaupun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Suatu Ketika Salah Seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Wahai Rasulullah Kita Di dunia Masih Bisa Bertemu Tapi Di Akhirat Saya Tidak Bisa Membayangkan Kita Bisa Bertemu Lagi Karena Saya Yakin Engkau Pasti Ada di Surga Yang Paling Tinggi Ada pun Kami Walaupun Nanti Masuk Surga Maka Tidak Akan Bisa Setinggi Derajat Mu Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berikan Kabar Gembira Padanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Al Mar'u Ma'aman Ahabba Seseorang Itu Akan Bersama Dengan Orang Yang Dicintainya Oleh Sebab itu Ketika Kita Mencintai Orang Salih Karena Orang Salih Tersebut Maka Allah Subhanahu Wata'ala Pun Akan Mengumpulkan Kita Bersama Mereka Sebaliknya Ketika Kita Mengidolakan Orang Orang Yang Fajir Orang Orang Yang Berbuat Dosa Orang Yang Bermaksiat Maka Sangat Besar Kemungkinan Allah Subhanahu Wata'ala Pun Akan Mengumpulkan Kita Bersama Bersama Mereka Ya Ketika Kita Berkawan Dengan Orang Orang Yang Senantiasa Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sangat Besar Kemungkinannya Kita Pun Akan Dikumpulkan Bersama Mereka Oleh Sebab itu Kata Imam Shafi'i Beliau Mengatakan Apabila Kalian Memiliki Sahabat Yang Saleh Maka Pegang Dia Jangan Kau Lepaskan Jangan Dilepaskan Karena Dia Akan Membawamu Kepada Kepada Kebaikan Kalau Kita Memiliki Sahabat Yang Saleh Maka Senantiasalah Jaga Persahabatan Tersebut Tentunya Sahabat Yang Saleh Adalah Sahabat Sahabat Kawan Kawan Yang Apabila Kita Terjerumus Kepada Kesalahan Kita Pun Diingatkan Senantiasa Mengingatkan Kepada Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Allah Alam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Atas Jawabannya Serta Nasihatnya Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Mudah-mudahan Apa yang Telah Disampaikan Oleh Beliau Dapat Bermanfaat Baik Kita Sekalian Baiklah Ikhwat Alimah Yang Terahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Demikianlah Pembahasan Kita Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Dengan Tema Berkah Bulan Ramadan Dan Mudah-mudahan Kita Dapat Mengaplikasikan Ilmu Yang Telah Beliau Sampaikan Kepada Kita Sekalian Dan Kita Tutup Majlis Ini Dengan Baca Doa Kafarat Majlis Subhanakallahu Mabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih